Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Kaila yang akan dirawat di rumah sakit ya kawan-kawan Nah kira-kira apakah nantinya Davri dan juga Shiva akan berhasil untuk menjaga Kaila dari Andre Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya telah terjadi kejar-kejaran antara Davri, Shiva, Kaila dan juga Andre Ya saat itu Davri sedang berusaha untuk menyelamatkan Kaila dari Andre ya kawan-kawan Karena Davri tahu bahwa Andre pasti akan berbuat kasar kepada Kaila Lagi pula Kaila juga berusaha untuk kabur dari Andre Namun ternyata semua yang dilakukan oleh Kaila sia-sia Untung saja Davri dan juga Shiva bisa secepatnya menemukan Kaila ya kawan-kawan Sehingga mereka pun akhirnya bisa mengejar Kaila dan juga Andre Namun sangat disayangkan Ternyata Andre dan juga Budewi memiliki niatan jahat ya kawan-kawan Dimana Andre dan juga Budewi berniat untuk menghabisi Kaila pada saat itu juga Ya pada saat itu Budewi pun menjalankan rencananya Dimana nantinya Budewi akan membuat Kaila meninggal karena kecelakaan ya kawan-kawan Pada saat Davri dan juga Shiva terus-menerus mengejar mereka Tiba-tiba Andre membuat mobilnya menabrak sesuatu ya kawan-kawan Ya disini tidak diperlihatkan apakah Andre menabrak sebuah pohon atau hal yang lainnya ya kawan-kawan Namun seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana nantinya Kaila sedang berbaring di rumah sakit dan kepalanya penuh dengan berban ya kawan-kawan Kemungkinan besar memang Andre menabrakkan mobilnya ke sebuah pohon namun persis di arah Kaila Sehingga Andre pun tidak kenapa-napa ya kawan-kawan Saat itu Shiva pun terus-menerus menangis ya kawan-kawan Dan meminta kepada Allah SWT agar Teh Kaila bisa secepatnya sadar dan juga sembuh ya kawan-kawan Karena Shiva tidak mau jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Kaila Begitu pula dengan Dhafri yang terlihat sangat bersedih ya kawan-kawan Karena Dhafri merasa bahwa kecelakaan ini adalah kesalahan darinya ya kawan-kawan Dhafri yang terus-menerus melaksoni dan mengejar Andre sehingga membuat Andre panik dan akhirnya menabrak sebuah pohon Namun padahal kecelakaan ini adalah kecelakaan yang sudah direncanakan oleh Bu Dewi dan juga Andre Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu di sisi lain Alina dan juga Ilham pun semakin merenggang Semua itu terjadi karena ibu Ilham yang berusaha untuk menjodohkan Ilham dengan wanita lain Ya di episode sebelumnya Bu Nadia telah membawa Alina pulang ke rumah ya kawan-kawan Karena Bu Nadia tak mau jika melihat Alina terus-menerus bersedih Karena perlakuan buruk dari ibu mertuanya Saat itu Ilham benar-benar bingung ya kawan-kawan untuk menentukan keputusan Dimana satu Ilham harus berbakti kepada orang tua Dan di sisi lain Ilham juga harus menenangkan hati istrinya Ilham akhirnya menentukan keputusannya untuk memilih Alina dan menemui Alina di rumah Bu Nadia Namun seperti yang kita lihat pada foto ini Ketika Ilham datang ke rumah Bu Nadia Ternyata Alina masih belum bisa memaafkan Ilham ya kawan-kawan Saat Ilham mencoba untuk meyakinkan Alina Alina mengatakan jika memang ibumu membenci aku Tidak sepantasnya ibumu menjodoh-jodohkan kamu dengan wanita lain Ya saat itu tanpa basa basi Alina pulang pergi meninggalkan Ilham ya kawan-kawan Sepertinya memang Alina tidak mau berlama-lama dekat dengan Ilham Karena jika Alina dekat dengan Ilham hanya kebencian yang akan keluar dari diri Alina ya kawan-kawan Karena Alina terus-menerus mengingat perlakuan ibu Ilham kepada dirinya Ya kali ini permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Bu Nadia memang cukup berat ya kawan-kawan Dimana Siva dan juga Dhafri harus berurusan dengan Andret Dan juga Bundewit orang yang memiliki kuasa tinggi dan juga sangat kejam Mereka kini sedang melindungi Kaila dari siksaan dan juga ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Andret Sementara Alina harus bergulut dengan dirinya sendiri karena Alina merasa insecure Dengan dirinya sendiri yang sampai dengan saat ini Diffonis tidak bisa hamil lagi Sementara di sisi lain Ilham sedang dijodohkan dengan wanita lain oleh kedua orang tuanya Wah 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 tentunya episode nanti sore akan menjadi episode yang penuh drama ya kawan-kawan Banyak menguras emosi, menguras jiwa dan juga air mata Nah makin seru kan? Makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tanya setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh